Intro Iya bunda, balik lagi nih sama aku Renia dan Mas Dibia disini Langsung aja ya kita lanjutin pertanyaannya lagi ya bun ya Mas tadi kan Mas udah bahas ya dari yang general Sampai kita persempit lagi tentang anak berkebutuhan khusus yang autis gitu Nah pertanyaan aku yang berikutnya ini Sebenernya untuk anak-anak yang mengidap autis Seberapa besar manfaatnya untuk diri mereka sendiri dari segi fisiknya Maupun dari sisi tumbuh kembang psikis Kalau dari segi fisik itu tentu sangat baik ya Kita ingin supaya mereka aktif bergerak dan berolahraga Supaya menurunkan kemungkinan-kemungkinan Mereka menjadi sakit obesitas yang sering kali terjadi karena mereka Yang kalau tidak melakukan olahraga hanya diam saja tidak banyak aktivitas dan sehingga terjadi obesitas dan komplikasi kesehatan lainnya Itu dari segi fisik Kalau dari segi psikis yang paling penting dari olahraga itu adalah membentuk habit atau kemampuan berpikir mereka seperti itu Jadi ketika mereka berolahraga yang kita inginkan adalah membangun habit yang baik Itu satu dari segi konsentrasi, atensi, fokus, dan lain-lain Kalau dari segi psikis lagi adalah dari segi neurologis mereka Neurologis itu adalah syaraf ya, sistem syaraf, sistem otak Yang jadi masalah pada anak-anak butuhan khusus contohnya pada autism adalah Koordinasi, kesulitan mereka dalam berkoordinasi itu bukan karena mereka lemah Tapi karena ada masalah dalam proses di otak mereka Jadi seperti yang saya ceritakan tadi ketika mereka tidak bisa membedakan antara posisi tangan seperti ini dan di atas Jadi yang kita inginkan adalah kalau misalnya di dunia neurologi itu ada yang disebut neuroplasticity Neuroplasticity itu adalah kemampuan otak untuk beregenerasi, bertumbuh, dan berkembang selalu Untuk membentuk syaraf-syaraf baru atau memperbaiki diri Jadi jika ada yang kesulitan mereka dalam neuromotor mereka Kita ingin redevelop neuromotor mereka supaya menjadi lebih baik Jadi contohnya ya, saya latihan yang paling dasar itu adalah memegang karet misalnya di atas kepala seperti ini Seringkali kalau pada anak-anak autism mereka satu neuromotor mereka kurang baik Jadi mereka kadang-kadang seperti ini Jadi saya harus mendekatkan diri ke mereka terus lebih tinggi lagi mereka mungkin kurang paham Kalau mereka kesulitan dalam memahami instruksi verbal, dilakukan instruksi fisik Misalnya saya dorong sikunya, lalu mereka bisa berjalan Jadi bahkan hanya berjalan seperti ini saja sudah melatih otot bahu mereka Sudah melatih kekuatan mereka Tapi yang sebenarnya kita latih lebih ke neuromotor, bukan hanya latihan fisiknya Dan ketika terjadi perilaku maladaptif, maladaptif itu mungkin tidak hanya dalam bersuara atau tiba-tiba lari kemana-mana Mereka distract ya? Distract, bahkan juga misalnya kayak gini harus tiba-tiba goyang-goyang Oh gitu? Iya, ataupun terus tangannya turun Kayak gitu, goyang-goyang terus main-main Jadi kita harus berada di depan mereka, diam dulu, tangan di atas, lalu berjalan lagi Seperti itu, itu untuk melatih regulasi diri mereka, konsentrasi mereka, kemampuan psikis mereka disitu Oh gitu, I see, I see Nah terus, boleh sedikit mas singgung perbedaannya dengan anak kebutuhan khusus yang, apa tadi? ADHD ADHD sama satu lagi Asperger Asperger, itu Gini ada beberapa yang lain ya, tapi kalau misalnya kita melihat dari dua itu Kalau Asperger sendiri, sedikit mirip autism Asperger itu lebih ke masalah, kesulitan dalam interaksi sosialnya Jadi mungkin mereka tidak suka disentuh, tidak suka berkomunikasi, seperti itu Jikapun, jika mereka sudah melakukan terapi, saya punya klien yang Asperger Dia sudah, interaksi yang sudah sangat bagus, bisa bersekolah, bisa berkuliah Itu dia, sudah kuliah Iya, jadi itu sebenarnya sudah sangat jauh lebih bagus Cuma terlihat aja, ketika komunikasi mungkin sedikit kaku Tapi tidak ada masalah sebenarnya, jadi Ya saya, tidak ada perlakuan khusus Cuma yang saya lihat adalah ketika Pada anak Asperger ini ya, karena interaksi sosialnya sudah baik Jadi tidak perlu kayak harus fokus ke anak itu Ayo saya duduk di sini segala macam, tidak perlu seperti itu Karena interaksi sosialnya sudah baik Tapi dia menderita Asperger Nah yang saya lihat adalah kemampuan yang lain yaitu koordinasi dan kemampuan kesimbangan Misalnya berdiri dengan tangan di atas saja, itu masih kayak gini kadang-kadang Sebenarnya masih pun interaksi sosialnya baik Jadi, ya mereka tidak paham aja Dan itu yang ingin kita latih, hal-hal kayak gitu Itu, kliennya mas nih dari umur berapa mas latih? Dari umur sekitar mungkin 8-20an mungkin ada ya Enggak, yang sampai kuliah ini loh Dia dari, mas training dia nih dari usia dia berapa sampai dia bisa Oh enggak, saya juga baru belum lama bertemu dia Jadi, saya rasa proses dia sampai dapat kur kuliah dan bersosiasi dengan baik itu juga Berkat peran orang tuanya ya, tentunya sosial supportnya dan juga peran psikolog gitu, seperti itu Kalau saya, Alhamdulillah saya mendapatkan bertemu dengan dia ketika dia sudah dapat berinteraksi dengan baik Jadi, saya tinggal fokus ke masalah-masalah fisiknya saja, koordinasi, keseimbangan, kekuatan Oh gitu, oke, menarik banget ya mas ya Kalau ADHD ya tadi ya Oh iya, satu lagi ya di ADHD itu kan hiperaktif ya Attention, deficit, hyperactive disorder Jadi, atensinya defisit, kesulitan dalam atensi, dan hiperaktif, suka kemana-mana Jadi, misalnya satu olahraga setelah tiba-tiba suka ngobrolin apa, suka ngomongin apa Tapi, tidak seperti autism, kalau autism, interaksi sosialnya kurang baik Dia berinteraksi sosial dengan baik, cuman omongannya kemana-mana Si ADHD, karena dia tertarik dengan, tiba-tiba muncul di kepalanya tentang, oh tentang ini, tentang film-film yang dia sukain Kayak gitu misalnya, did you see, apakah kamu nonton film kartun ini, kayak gitu, tiba-tiba ngomongin kayak gitu Aku mau main ini dong, kayak gitu Nah, misalnya ada anak ADHD yang seperti itu, pertama adalah kita harus tegas Bukan arti, tapi juga bukan berarti kita keras Tegas dalam arti, misalnya tiba-tiba dia, ah aku pengen main ini, gitu Kita datangi dia, nanti dulu, kita olahraga dulu, biasanya dia mau Oh gitu Jadi, misalnya kita angkat tangan kita, ya nanti dulu ya, kita disini dulu Misalnya banting atau lempar bolanya 10 kali, habis itu boleh main Dialihin aja pelatihan mereka ya Dan untuk hal-hal yang dia sukai, misalnya bermain, misalnya dia punya mainan tertentu yang ada di pinggir gitu, yang ingin mereka pegang Kita gunakan itu sebagai penguatan atau seperti... Kancingan Kancingan Jadi, kamu boleh main itu setelah kamu melakukan 10 squat, 10 lempar bola Oh gitu Misalnya kayak gitu, baru mereka paham kan Oke, semacam reward lah jadilah Iya, reward system gitu Oke, wah luar biasa ya, mas ya, yang... Speechless aku But you're really something Oke, nah, ini... Terakhir nih mas, aku minta mas Dibya, kasih tips dong buat bunda-bunda di rumah Yang ingin mengajarkan, maksudnya mau ngelatih sendiri anaknya di rumah, gitu Enggak mengikutkan putra-putri mereka yang berkebutuhan khusus ke... Apa... Trainer Ya Untuk di training Sama orang yang mengerti Untuk menangani mereka di dalam hal olahraga Apa yang paling mudah yang bisa bunda-bunda di rumah ini lakukan untuk anak-anak mereka? Iya Yang paling saran saya yang pertama adalah untuk meluangkan waktunya Oh, waktu ya? Iya, tentu Seperti tadi, kita sudah bahas bahwa perlu waktu yang jelas Terutama bagi anak-anak kebutuhan khusus Jadi mungkin, terutama mungkin sudah terbiasa menghadapi kebutuhan khusus Punya anak yang kebutuhan khusus, ada kalender-kalender Jadi misalnya, kita akan berolahraga hari Senin, Rabu, Jumat, jam sekian, seperti itu Dibuatkan jadwal Yes Dengan jadwal Begitu, jadi itu melatih disiplin mereka dan konsentrasi mereka dan regulasi diri mereka Yang kedua adalah sabar tentunya Ya itu sudah pasti Terutama pasti orang tua sudah pada tahu ya Iya dong Jadi untuk menghadapi perilaku meladaptif tadi ya, itu yang mungkin di luar kebiasaannya Di luar apa yang harus dilakukan Misalnya bersuara atau tiba-tiba ingin lari kemana gitu Kita tidak menghukum mereka dan kita juga tidak ikut serta dalam kegiatan itu Jadi misalnya mereka sedang merapikan, kita tidak ikut serta merapikan Kecuali misalnya benda itu berbahaya ya Tapi yang kita inginkan adalah membimbing mereka kembali ke latihan dan fokus kepada latihan Jadi misalnya mereka tiba-tiba ke arah meja itu misalnya Ayo kembali ke sini, squat lagi Kayak gitu, misalnya kayak gitu Kalau yang ketiga adalah gunakan alat bantu Oh pakai alat bantu Iya, jadi misalnya kursi saja, kursi berwarna atau kotak berwarna Itu sudah menjadi indikasi bahwa mereka harus berada di tempat itu Jadi untuk warna ini itu jadi kayak apa ya, kayak daya tarik untuk mereka atau apa sih mas? Iya, daya tarik Iya, benar Jadi bahwa misalnya silahkan duduk di kursi merah ini Yuk duduk di kursi merah ini gitu Kalau misalnya mereka enggak gitu kan mereka bakal bingung misalnya Oh gitu? Kayak gitu Jadi misalnya kursi merah ini adalah tujuannya untuk istirahat Ya duduk di kursi merah ini, yuk kita berdiri ke sini, ke kotak ini, kita olah harga di sini Setelah kita melakukan gerakan-gerakan ini boleh beristirahat dan minum kembali ke kursi merah Seperti itu Oh, jadi warna itu bisa juga dijadikan alat ya? Iya Oke gitu Dan untuk gerakan-gerakannya sendiri misalnya Squat itu paling dasar Squat itu bangun dan berdiri dari posisi jongkok Jika tidak bisa jongkok bisa di atas kursi Kursi Iya Lalu kedua adalah press, yaitu mendorong ke atas seperti ini Karena seringkali ketika mereka mendorong ke atas hanya seperti ini Bisa dengan misalnya dengan dumbbell ataupun beban-beban lainnya Dengan tas atau apapun gitu Didorong ke atas Naik, turun gitu Bisa dari posisi duduk, bisa dari posisi berdiri Kalau ingin yang lebih bentuknya permainan, lempar-lemparan paling bagus tentunya Oh gitu Lempar, tangkap, lempar, tangkap Jadi lempar dari depan dada, lempar dari atas kepala, lempar dari bawah antara kaki Bisa diprogresi atau dinaikkan kesulitannya dengan melempar dari kotak ke kotak Misalnya seperti itu Seringkali kalau kita Tidak, mereka tidak mengikuti instruksi Mereka melempar dulu sebelum kita suruh lempar Oh gitu Itu, jadi itu bisa kita Itu tadi tidak dihitung misalnya Jadi misalnya 10 kali Lempar, terus saya tangkap Terus saya lempar lagi Tangkap, saya tangkap Terus pindah ke kotak kuning Terus dia sudah mau lempar Dia ngelempar, tidak saya hitung Oh gitu Kayak gitu Jadi hal-hal kayak gitu Itu sangat membantu sih buat mereka Menyenangkan dan membantu mereka Gitu sih Jadi lempar tangkap, squat, press mendorong ke atas Begitu Oke Wow, luar biasa Terima kasih banyak loh Mas Dibia Ya, sama-sama Untuk sharing pengetahuan dan ilmunya Sama bunda-bunda di rumah Gimana bunda? Nambahkan ilmu dan knowledge-nya bunda Semua di rumah untuk membantu putra-putri bunda yang mengidap autis Tadi penekanannya Untuk bunda-bunda yang mau mengajarkan sendiri anaknya olahraga di rumah Yaitu buatkan jadwal Terus Yang kedua Sabar Nah, yang lain Bunda simak baik-baik yang tadi sudah disampaikan sama Mas Dibia Gitu ya bunda-bunda Nah, sebagai penutup Aku mau ingetin bunda-bunda Jangan lupa ya bun Share info-info penting yang sudah bunda dapatkan hari ini Terutama jika kerabat dekat bunda memiliki anak berkebutuhan khusus Pesan yang paling penting dari aku Jangan pernah bunda jauhi mereka ya Karena mereka juga sama seperti kita bun Hanya kebutuhannya saja yang berbeda Oke? Kita akhiri program persembahan untuk bunda hari ini Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode yang lain Dengan topik dan tema bahasan yang lain Aku dan Mas Dibia disini Pamit dulu ya bun See you Bye Bye